Intro Si Asad Jokowi bertemu Megawati Hanya di Indonesia kambing berkeliaran di tol Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semuanya Om Siwastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Sobat FNN itu tadi salam lintas agama dan semakin redup seiring selesainya masa tugas Presiden Jokowi digantikan Prabowo Subianto Kita mulai bahasan utama dari Prabowo yang mengusulkan pembentukan Presidensial Club Usulan ini mendapat respon beragam Sebagian berpendapat pengalaman para pemimpin terdahulu diintegrasikan untuk mendukung pemerintahan serta memberikan pandangan berharga dalam mengatasi isu-isu kritis Manager Pilar Pembangunan Ekonomi Kementerian PPN Bapenas Setio Budiantoro mengatakan konsep seperti Presidensial Club bukan hal baru di panggung global Di Amerika Serikat misalnya di Presiden Club memungkinkan para mantan Presiden berkonsultasi dan bekerjasama dalam proyek kemanusiaan serta memberikan dukungan selama krisis nasional The Elders Inisiatif Global yang didirikan Neslon Mandela melibatkan sekelompok mantan pemimpin dunia yang berdedikasi untuk mengatasi masalah global seperti konflik, ketidakadilan, pembangunan berkelanjutan dan pelanggaran hak asasi manusia Spanyol dengan Club di Madrid beranggotakan lebih 100 mantan pemimpin dunia berkomitmen memperkuat demokrasi secara global melalui dialog, mediasi, dan konsultasi kebijakan The Elders dan Club di Madrid tampak paling berpengaruh mengingat aktivitas mereka yang luas dan langsung dalam isu global serta kontribusi nyata terhadap perubahan sosial dan politik di banyak negara Menurut Setio, Presidensial Club yang akan dibentuk di Indonesia perlu menetapkan tujuannya secara jelas Club ini tidak sekadar menjadi tempat mantan presiden bertukar ide tetapi juga sebagai sumber nasihat strategis bagi pemerintahan Selain itu, Presidensial Club dapat memainkan peran penting dalam mengatasi fenomena cancel culture dalam konteks kebijakan publik di Indonesia Ini merujuk pada kecenderungan membatalkan atau mengubah drastis kebijakan pemerintahan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan Tapi tunggu dulu, paragraf terakhir ini perlu diberi caratan Sebab selama 10 tahun memimpin Indonesia Jokowi mengeluarkan kebijakan tanpa dikritisi karena parlemen berada dalam satu keranjang Tak bisa berteriak dari revisi Undang-Undang KPK yang pro-koruptor Undang-Undang Omnibus Law hingga Undang-Undang IKN yang disebut tanpa melibatkan peran masyarakat Belum lagi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akhirnya menggunakan dana APBN Bagaimana mungkin kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat seperti itu akan dilanjutkan Jokowi selama ini terkesan Ugal-ugalan mengendarai bus besar bernama Indonesia Paling gres adalah cawi-cawi Jokowi di Pilpres 2024 Kami menggunakan analogi Sopir selama kepemimpinan Jokowi sekadar memudahkan publik untuk mencerna dampak yang ditimbulkan yaitu meruntuhkan demokrasi dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Anda tentu masih ingat cerita presiden taksi di Jakarta era tahun 80-an Bagaimana supir taksi seenaknya memeras penumpang dengan berkeliling tak tentu arah Selama perjalanan penumpang lebih sering melirik argometer ketimbang menikmati suasana Jakarta Ini disebabkan supir nakal mencurangi argometer Karena itulah muncul spekulasi ide Prabowo membuat presidensial klub tak lebih upaya agar Jokowi bisa bertemu Megawati Sukarno Putri Relasi keduanya patah akibat langkah Jokowi yang dianggap menikung PDIP di Pilpres 2024 Hingga kini Mega Kekeh tak mau bertemu Jokowi Kita beralih ke jalan tol layang Sheikh Mohammed bin Zaid Para pengendara yang melintasi jalan tol layang di Cikampe ini terkaget-kaget betapa tidak belasan kambing berkeliaran di ruas tol MBZ Video ini pun viral di media sosial Apakah ada peternak yang akan melintas? Tampaknya kambing itu diangkut sebuah mobil yang mengalami kecelakaan Peristiwa kecelakaan awalnya diketahui melalui postingan Instagram Dalam video yang direkam Ani Nilam disebutkan bahwa terjadi lakalantas sebuah mobil muatan kambing Di tol MBZ arah Jakarta Jagat maya pun riuh rendah oleh komentar netizen Ini hanya ada di Indonesia Desti Anggraini, GM Operasi dan Pemeliharaan PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampe Membenarkan kejadian tersebut Tidak terdapat korban dalam kejadian ini Selanjutnya kejadian ini telah ditangani petugas patroli jalan raya wilayah Jakarta Cikampe Ujar Desti Sobat FNN sampai disini kebersamaan kita hari ini Insya Allah besok kita kembali dengan informasi yang lebih bernas, lebih panas Sampai jumpa Kini negeri ini berubah jadi negeri copet, maling dan rampok Bandit, makalar, pemeras, pencoling dan penipu Negeri penyogok dan koruptor Negeri yang banyak omong Penuh fitnah kotor Begitu banyak pembohong Tanpa malu mengaku-ngaku berdemokrasi Padahal di benak mereka mutlak Dominasi uang dan materi Tukang dusta, jago intrik dan ingkar janji Kini mobil tanah deposito Dinasti relasi dan kepangkatan Politik ideologi dan kekuasaan Disembah sebagai Tuhan Ketika dominasi materi Menggantikan Tuhan Kini negeri kita penuh dengan wong etian Gendeng dan sinti Negeri padat Jelma gelo garelo Urang gilu manusia gila Kronis patologis secara klinis Nyaris sempurna Infausta Jika penjahat-penjahat ini Dibawa ke depan meja pengadilan Apa betul mereka akan mendapat Sebenar-benar hukuman Atasan diwala tipu-tipuan ini Terus-terus diulang dimainkan Difurnis juga Tapi diringan-ringankan Bahkan berpuluh-puluh Dibebaskan Lantas yang berhasil Mengelak dari pengadilan Lari ke luar negeri Dibiarkan Dan semuanya itu tergantung Pada kecil besarnya Uang sogokan Di Republik Rakyat Cina Koruptor Dipotong kepala Di Kerajaan Arab Saudi Koruptor Dipotong tangan Di Indonesia Koruptor Dipotong Masa tahanan Kemudian berhanyutanlah Nilai-Nilai luhur Luar biasa tingginya Nilai keimanan Kejujuran Rasa malu Kerja keras Tenggar rasa Pengorbanan Tanggung jawab Ketertiban Pengendialian diri Remuk berkeping-keping Akhlak bangsa Remuk berkeping-keping Dari barat sampai ke timur Berjajar dusta-dusta Itulah kini Indonesia Sogok menjogok menjadi satu Itulah tanah air kita Indonesia Kami muak dan bosan Muak dan bosan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!